Intro Silahkan duduk Bapak Ibu setelah sekalian, Shalom Saya percaya damai sejahtera kasih Tuhan menyertai kita pagi hari ini Pagi hari ini saya mengangkat satu tema yaitu Allah yang menyertai Allah yang Immanuel Mari sama-sama kita buka di dalam Yesaya pasal yang ketujuh Ayat yang ke-10 sampai ke-14 Dan kita juga akan membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-2 Ayat yang ke-11 sampai ke-12 Yesaya 7 ayat 10 sampai ke-14 Pemberitaan mengenai Immanuel Tuhan melanjutkan firmannya kepada Ahas katanya Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Alamu Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah Atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas Tetapi Ahas menjawab Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan Lalu berkatalah Nabi Yesaya Baiklah Dengarkan hai keluarga Daud Belum cukupkah kamu melelahkan orang Sehingga kamu melelahkan Allah ku juga Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya Seorang perempuan muda Mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Immanuel Kita lanjut di Lukas pasal yang kedua Kita tetap tandai yang Yesaya tuju Lukas pasal yang kedua Ayat yang ke sebelas Dan dua belas Firman Tuhan berkata Hari ini Telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dipungkus dengan lampin Dan terbaring di dalam palungan Immanuel artinya Allah beserta kita Immanuel artinya Allah yang menyertai Kalau kita lihat Di dalam Roma 8 Allah menyertai kita Dan penyertaan Allah Tidak pernah berhenti Dan tidak pernah berakhir Dalam kehidupan kita Roma 8 juga disana dikatakan Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dari penyertaannya melalui wujud kasihnya Bahaya perang Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Kelaparan Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Ketelanjangan Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Sakit penyakit Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Bahkan kematian sekalipun Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Bahkan di dalam Matius 28 Disana juga Tuhan mengatakan Aku menyertai Kamu sekalian sampai kepada Akhir jaman Tapi yang menjadi pertanyaannya kita hari ini Apakah benar-benar Allah Menyertai kita Dalam bentuk apa Dia menyertai kita Kapan dan bagaimana Dia menyertai kita Berapa lama Dia menyertai kita Mungkin ada yang bertanya di tempat ini Bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana Bahkan mereka yang tidak mengenal Tuhan Kelihatannya hidupnya baik-baik saja Usahanya Sepertinya lancar-lancar saja Bahkan yang lebih mengherankan Orang di luar sana Juga bisa mendidik anaknya baik-baik Bahkan tidak sedikit Di antara mereka Yang menunjukkan teladan juga yang baik Itu adalah anugerah umum Yang Tuhan berikan Untuk isi dunia ini Tuhan memberikan matahari yang sama Baik kepada anak Tuhan Bahkan orang-orang di luar sana Tuhan memberikan air hujan yang sama Baik kepada Kita orang percaya Bahkan orang-orang yang di luar sana Itu yang dinamakan anugerah umum Bapak Ibu seru sekalian Tapi ada satu anugerah Yang hanya bisa diterima oleh orang yang percaya Yaitu saya dan saudara Ada satu anugerah Yang hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Anugerah orang percaya Bahkan di dalam Yohanes 3 Ayat 16 Dikatakan Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia Mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh kehidupan yang kekal Kita perhatikan Setiap orang yang percaya Jadi kita di tempat ini Mendapatkan anugerah khusus daripada Tuhan Anugerah kelahiran Keselamatan Dan penembusan yang dilakukan Tuhan Hanya berlaku kepada siapa Kepada orang yang percaya Termasuk saya dan saudara Anugerah ini anugerah yang Tuhan berikan Buat kita semua Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ini Kata Immanuel pertama kali didengungkan Diperdengarkan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 Ayat yang ke-14 Yang sudah kita baca Kisah ini Dilatar belakangnya Oleh suatu kejadian yang luar biasa Dimana Israel mengalami Masa-masa yang Genting Bahaya ancaman perang Dari negeri-negeri di sekitarnya Pada waktu itu Allah memerintahkan Yesaya untuk memberitakan Memberitakan penghakiman Kepada Yehuda Kepada Israel Selatan Apabila Israel tidak bertobat Yehuda tidak bertobat Maka ada penghakiman akan terjadi Tapi bukan hanya di sisi itu Di sisi yang lain juga Apabila bangsa Apabila Yehuda bertobat Berbalik kepada Allah Tuhan menyediakan pengharapan Itulah Tugas yang luar biasa Yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Yesaya Ini merupakan tugas Yang sangat sukar Kenapa sukar Karena bangsa Yehuda Adalah bangsa yang Keras kepala Tegar tengku Ketika berulang kali Yesaya memberitakan Kabar penghakiman Ayo bertobat Kembali kepada Tuhan Di sisi lain mereka menolak Bahkan mengeraskan hati mereka Yesaya Yesaya mendapat tugas yang luar biasa Dari Tuhan Dalam kenabian Yesaya Ada empat pemerintahan Dimana Yesaya Terus memperdengarkan suara Tuhan Tapi mereka menolak Mulai dari Saman Usia Raja sebelumnya Raja Yotam Papahnya Raja Ahas Bahkan sampai kepada Hiskiyah Tetapi Dalam masa pemerintahan Raja Ahas Pelayanan Kenabian daripada Yesaya Begitu menonjol Yesaya berulang kali Memberitakan pertobatan 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 Tapi berulang kali Israel Yehuda menolak Suatu waktu Yehuda mendapat Ancaman Ancaman dari Aram Kerajaan Aram Di bawah pemerintahan Resin Dan Israel Utara Di bawah pemerintahan Telka Bin Remalia Mereka dapat Ancaman ketika Ahas mendengar Ancaman tersebut Ketakutan yang Luar biasa Bukan hanya kepada Ahas tetapi kepada Rakyat Yehuda Raja Aram Israel Utara Mereka ingin Mengajak Ahas Untuk Berkoalisi Dengan tujuan Untuk Mengalahkan Kerajaan Asyur Yang waktu itu Kerajaan yang begitu Hebat Kerajaan yang besar Tapi di sisi lain Raja Ahas Menolak Raja Ahas Gak mau Karena ketidakmauan Raja Ahas Dia menolak Untuk berkoalisi Dengan Aram Dan Israel Utara Pada waktu itu Dia mendapatkan Ancaman Yehuda mendapatkan Ancaman yang serius Dari Aram Dan Israel Utara Ketika dia Mendengar Ancaman tersebut Dia Malah bukan Mencari Tuhan Ala Israel Bukan Mencari Jalan keluar Dari Tuhan Tetapi Dia memakai Dengan caranya Sendiri Dengan kekuatannya Sendiri Dia tidak datang Duduk diam Di kaki Tuhan Seperti Bapak-bapak Leluhurnya Daud Tapi ketika Ancaman itu Datang Yang dilakukan Dia sama sekali Membuat hati Tuhan Bersedih Membuat hati Tuhan Kalau di dalam Kitab Kejadian Pernah Tuhan mengatakan Aku menyesal Menciptakan manusia Sebenarnya Bukan menyesal Tapi ada rasa Ibah Yang begitu Dalam dari Tuhan Ketika melihat Anak yang dikasihnya Anak yang disayanginya Ayo Berbalik kepada Tuhan Tapi di sisi lain Anak tersebut Tidak mau mendekat Malah menjauh Kasih Tuhan itu Begitu besar Kasih Tuhan itu Tak terbatas Dia sangat mengasihi manusia Dalam kondisi tersebut Akita katakan Ahab Ahas Melakukan apa yang Tidak benar Di hadapan Allah Bahkan di ayat-ayat Sebelumnya Kita akan menemukan Bagaimana Tingkah laku Ahas sesungguhnya Tingkah laku Raja Ahas sesungguhnya Itu terbongkar Semua di dalam Kitab 2 Raja-Raja 16 Dalam kondisi genting Dalam kondisi yang Kalut Tekanan yang luar biasa Bahkan Alkitab mencatat Hati Ahas dan rakyatnya Gemetar ketakutan Seperti pohon-pohon hutan Bergoyang ditiup angin Yesaya 7 ayat 2 Ketakutan luar biasa Ketika mendengar Ancaman tersebut Dia tidak datang Kepada Tuhan Dia tidak meminta Petunjuk Tuhan Malah yang dia lakukan Lebih tragis lagi Dia pergi ke Asyur Dia menghadap Tiglat Bilesar Sebagai Raja Asyur Waktu itu Dan apa yang dia lakukan Semua perbendaharaan Dari baik Allah Emas perak Dibawa dan Dipersembahkan ke sana Dia datang ke sana Bahkan Alkitab mengatakan Dia berkata Aku ini anakmu Aku ini hambamu Dia berkata Kepada Raja yang Tidak mengenal Allah tersebut Raja yang menyembah Baal Dia datang Dia membawa persembahan Bahkan semua Emas Perbendaharan Baik Allah Dibawa Dipersembahkan Kepada Raja Yang tidak mengenal Allah Membuat Tuhan bersedih Sehingga Tuhan katakan Lalu berkatalah Nabi Yesaya Baiklah dengarkan Hai keluarga Daud Belum cukupkah Kamu melelahkan orang Sehingga kamu Melelahkan Allah ku juga Ketika Tuhan Berulang kali Mungkin berkata Ayo kembali Kembali dalam Jalurnya Tuhan Panggilannya Tuhan Tapi berulang kali Berulang kali kita Menolak Tuhan tidak pernah Memaksa kita Tetapi Kerinduan Tuhan Supaya kita Berbalik kepada Dia Tuhan Pengen kita Terus memiliki Persekutuan Dengan Dia Tuhan 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 Pengen kita Memiliki Persekutuan Intim Apapun Yang mungkin Kita alami Hari-hari ini Situasi Gentik Apapun Yang kita Alami Hari-hari ini Jangan sampai Kita menempatkan Kekuatan Manusia Di atas Segala-galanya Kita lebih Mencari Solusi Manusia Daripada Solusi Yang Tuhan Berikan Kita lebih Mencari Orang-orang Di luar sana Yang tidak Mengenal Tuhan Daripada Hamba-hamba Tuhan Yang Tuhan Percayakan Di tengah Saudara Anda lebih Memilih Orang-orang Yang kelihatannya Mungkin Luar biasa Motivator Yang hebat Tapi sebenarnya Mereka Jauh Daripada Tuhan Dan Anda Mengampaikan Hamba-hamba Tuhan Yang Tuhan Urapi Di tempat ini Dalam Kondisi Seperti ini Hati Tuhan Terkoyak Dan Dia berkata Belum Cukupkah Kamu Melelakan Aku Dalam kondisi Yang luar biasa Ini Pemberitaan Immanuel Hadir Ketika manusia Tidak sanggup Mempercayai Allah Israel Ketika manusia Hidup Dalam Pemberontakan Ketika manusia Hidup Dalam Dosa Ketika manusia Kehilangan Harapan Ketika manusia Ada dalam Tekanan Bahkan Jalan buntu Justru Disana Tuhan Berkata Allah Immanuel Allah Yang Menyertai Apa yang Dilakukan Rajas Ini Sangat Membuat Tuhan Bersedih Bahkan Dia Mencari Jalan Pintas Di dalam Matinya Dia berkata Kalau Aku Bergabung Dengan Asyur Yehuda Akan Aman Tapi Justru Sebaliknya Israel Israel Ditawan Bahkan Sampai Ke Babel Ketika Rajas Berpikir Dalam Hatinya Ketika Yehuda Bergabung Dengan Asyur Maka Tekanan Bahkan Ancaman Perang Tidak Terjadi Malah Sebaliknya Israel Semakin Diperbudak Menjadi Pertanyaannya Kita hari ini Bapak Ibu Saudara Sekalian Tanda Apa Yang Bisa Kita Tunjukkan Untuk Menyambut Kehadiran Sang Immanuel Itu Apa Yang Kita Bisa Tunjukkan Untuk Menyambut Kehadiran Sang Mesias Juru Selamat Yesus Lahir Di Tengah Tengah Dunia Yang Pertama Sambutlah Immanuel Dengan Pertobatan Kita Sambutlah Immanuel Dengan Pertobatan Dari Kehidupan Kita Ada Berapa Banyak Anak-anak Tuhan Rela Menukarkan Apapun Termasuk Menyingkirkan Kebenaran Dan Melakukan Apa Yang Sebenarnya Bertentangan Dengan Kendak Tuhan Di Masa-masa Ini Memang Tidak Mudah Masa-masa Ini Memang Sukar Bagi Sebagian Orang Tapi Bukan Berarti Di Masa-masa Ini Kita Hidup Sesuai Dengan Kemauan Kita Sendiri Kita Sengaja Menukarkan Kebenaran Dengan Kebohongan Dan Kompromi Karakter Karakter Kita Sesungguhnya Sebenarnya Dilihat Ketika kita Berada Di Dalam Tekanan Karakter Karakter Kita Sesungguhnya Terlihat Ketika kita Di Dalam Pergumulan Bahkan Di Dalam Tantangan Kita Kayak Seperti Apa sih Tunggu Ketika Masalah Itu Datang Dan Masalah Enggak perlu Dicari Datang Sendiri Kok Orang Orang Tua Anak Muda Orang Kaya Orang Miskin Sedang Sedang Semuanya Pasti Akan Mengalami Yang Namanya Masalah Tantangan Pergumulan Tetapi Ketika Masalah Pergumulan Tantangan Itu Datang Sikap Kita Seperti Apa Ketika Padang Gurun Ada Di Dalam Kehidupan Kita Apa Yang Harus Apa Yang Keluar Dari Hidup Kita Apa Yang Keluar Dari Hati Kita Kita Harus Belajar Seperti Biji Pohon Saitun Bapak Ibu Serkan Biji Pohon Saitun Hanya Akan Menghasilkan Minyak Bahkan Akan Menghasilkan Minyak Yang Harum Dijadikan Belita Dibait Allah Apabila Dia Mengalami Proses Pembentukan Dia Ditindih Dihancurkan Bahkan Sekali-sekali Terkadang Diinjak Dalam Proses Pembuatan Minyak Saitun Tersebut Tapi Ketika Proses Itu Lewat Yang Keluar Sesuatu Yang Berguna Sesuatu Yang Bermanfaat Sesuatu Yang Memberkati Ketika Dia Menglewati Proses Proses Tersebut Yang Muncul Apa Menjadi Obat Menjadi Ramuan Macam-macam Dan Dipergunakan Bahkan Batangnya Bahkan Rantingnya Bisa Dipergunakan Dan Banyak Manfaatnya Terutama Pada Biji Ponsaitun Tersebut Atau Kita Seperti Bunga Maaf Bapak Ibu sekalian Bunga Bangkai Bapak Ibu sekalian Mungkin Pernah Lihat Bunga Rafflesia Namanya Latinnya Rafflesia Arnoldi Tidak Ada Yang Nama Arnoldi Sini Saya Bukan Menyinggung Saudara Bapak Ibu sekalian Bukan Bunga Rafflesia Arnoldi Keliatannya Tampak Gagah Bagus Besar Lagi Tapi Ketika Anda Dekati Yang Tercium Adalah Bau Bangkai Busuk Di dalamnya Jangan Bungkus Kedupan Rohani Kita Seolah-olah Keliatannya Baik-baik Saja Tanpa Rohani Tapi Sebenarnya Di Kereja Rohani Tapi Di Luar Sana Rohaye Ada Begitu Banyak Orang Terjebak Dan Mereka Tanpa Sengaja Suka Dengan Cara Seperti Itu Di Gereja Kalau Angkat Tangan Tinggi-tinggi Jam Tangannya Keliatannya Tapi Ketika Di rumah Ringan Tangan Bukan Suka Bantu Istri Tapi Ketika Ketika Di gereja Kita Penuh Dengan Keliatannya Kasih Tapi Ketika Kita Ada Di Luar Sana Ketika Ketika Rumah Kita Kadang Tidak Tidak Menjadi Suami Yang Baik Terhadap Istri Akan Menjadi Istri Yang Tidak Baik Terhadap Suami Bahkan Anak Yang Tidak Menghormati Orang Tuanya Apa Sebenarnya Yang Kita Bisa Berikan Tanda Apa Yang Bisa Kita Berikan Kepada Tuhan Ketika Menyambut Kehadirannya Tanda Apa Yang Bisa Kita Tujukan Ketika Kita Menyambut Kedatangan Sang Mesias Juru Selamat Dunia Yang Tuhan Inginkan Yang Tuhan Suka Dan Tuhan Cari Adalah Ketika Kita Berkata Tuhan Aku Mau Berubah Tuhan Aku Mau Bertobat Tuhan Aku Mau Hidup Sesuai Dengan Kehendak Mu Tuhan Aku Mau Hidup Sesuai Dengan Rencanamu Jangan Seperti Raja Ahas Bapak Ibu Sekalian Ketika Tuhan Berkata Ayo Kembalilah Mintalah Tanda Dari Tuhan Tapi Secara Diam-diam Dia Pergi Ke Asyur Bahkan Mengirimkan Utusan Imam Dari Yehuda Dia Bilang Seperti Ini Perhatikan Cara Orang Asyur Memberikan Penyembahan Berhala Kepada Dewa Mereka Kamu Hitung Panjang Lebar Tinggi Mesbah Mereka Setelah Kamu Hitung Sebelum Saya Pulang Ke Yehuda Raja Ahas Berkata Buatkanlah Mesbah Tersebut Mesbah Demikian Seperti Yang Ada Di Asyur Dan Benar Ketika Raja Ahas Balik Dari Asyur Dia Ke Yehuda Ke Yerusalem Dia Melihat Bait Allah Perkakas Semua Yang Ada Di Bait Allah Dibawa Keluar Semua Dan Digantikan Dengan Versi Bait Allah Asyur Semua Berubah Bahkan Ada Kolam Bait Allah Di Dalam Semuanya Perkakas Dan Itu Diubah Dia Bait Allah Sesungguhnya Yang Tuhan Kendaki Diubah Oleh Raja Menjadi Mesbah Versi Kerajaan Asyur Tapi Dia Berkata Sepertinya Rohani Waktu Yesaya Memberitakan Firman Kepada Dia Dia Berkata Gini Mintalah Suatu Pertanda Dari Tuhan Ini Kata Yesaya Alamu Biarlah Itu Sesuatu Dari Dunia Orang Mati Yang Paling Bawa Atau Sesuatu Dari Tempat Tertinggi Yang Di Atas Tetapi Ahas Menjawab Ini Perkataan Anak Tuhan Itu Karena Dia Keturunan Daud Aku Tidak Mau Meminta Aku Tidak Mau Mencobai Tuhan Rohani Aku Tidak Mau Mencobai Tuhan Ya Memang Kita Tidak Boleh Mencobai Tuhan Jawabannya Rohani Jawabannya Seolah Baik Tapi Tindak Tanduk Kelakuannya Terbongkar Semua Di Dalam Kitab Dua Raja Raja Seperti Sudah Saya Katakan Tadi Dia Malah Menghadap Kerajaan Asyur Bukan Datang Cari Tuhan Bukan Membukakan Telinganya Untuk Nabi Yesaya Kalau Seandainya Dia Meresponi Penggilan Nabi Yesaya Israel Tidak Mengalami Kekalahan Demi Kekalahan Tapi Justru Ketika Dia Berontak Yang Terjadi Malah Israel Diperbudak Israel Mengalami Kekalahan Yehuda Mengalami Kekalahan Bapak Ibu Surah Sekalian Tanda Apa Yang Bisa Kita Berikan Kepada Tuhan Immanuel Diperdengarkan Pertama Kali Ketika Manusia Dipenuhi Pemberontakan Yang Luar Biasa Immanuel Dinyatakan Justru Ketika Dunia Dipenuhi Dengan Kegagalan Keberdosaan Kejatuhan Keangkuhan Kesombongan Keputus asahan Kehilangan Harapan Seharusnya Ketika Immanuel Itu Datang Bapak Ibu Sekalian Kita Sambut Dengan Luapan Kasih Akan Allah Akan Pengorbanannya Immanuel Ketika Datang Seharusnya Disambut Dengan Pertobatan Yang Begitu Mendalam Dari Hati Kita Ketika Immanuel Datang Seharusnya Disambut Dengan Hati Yang Berkata Tuhan Aku Mau Hidup Seperti Apa Yang Engkau Kendaki Jangan Jadikan Momen Momen Natal Kali Ini Sebagai Ritual Keagamayan Saja Kita Datang Natal Seperti Biasa Biasa Sudah Gak Asing Lagi Di Telinga Kita Bethlehem Nasaret Semuanya Sudah sering Kita dengar Sehingga Sudah biasa Tapi ketika Dia datang Ketika Dia hadir Sang Immanuel Hadir Jangan Jadikan Momen Ini Sebagai Ritual Agamawi Tapi Jadikan Momen Ketika Kita Menyambut Kedatangannya Sebagai Bentuk Refleksi Koreksi Intrupsi Dari Tuhan Untuk Kita Semua Itu Yang Menyenangkan Hati Tuhan Yang Bisa Kita Persembahkan Kepada Tuhan Yang Menggetarkan Dia Bukan Persembahan Kita Tapi Hati Kita Yang Berkata Aku Mau Tuhan Berubah Aku Mau Bertobat Tuhan Sehingga Aku Berani Menghadapi Tahun 2021 Penuh Dengan Tidak Kepastian Ketidak Pastian Anda Akan Diberikan Kekuatan Sama Tuhan Anda Akan Diberikan Payuan Dari Tuhan Sehingga Tahun Depan Anda Akan Melihat Penyediaan Tuhan Yang Ajaib Akan Disediakan Bagi Kita Bagi Kita Semua Orang Yang Percaya Termasuk Saya Dan Bapak Ibu Saudara Sekalian Ketika Sang Immanuel Itu Datang Terjadi Pemulihan Ketika Kita Meresponi Immanuel Itu Datang Terjadi Terobosan Ketika Kita Meresponi Immanuel Itu Hidup Kita Akan Mengalami Dampak Dan Berkat Dari Tuhan Suatu Waktu Saya Ditelepon Teman Saya Waktu Saya Masih Di Menado Dia Bilang Gini Kak Helki Tolong Doakan Om Saya Udah Lama Sakit Sudah Sering Masuk Rumah Sakit Boleh Enggak Datang Ke Rumah Om Saya Saya Boleh Masa Jawab Enggak Boleh Enggak Mungkin Ambat Tuhan Macam Apa Kau Boleh Saya Pergi Kesana Kebetulan Rumah Dari Om Tidak Terlalu Jauh Dari Rumah Orang Tua Kami Waktu Saya Datang Di Lokasi Di Tempat Saya Lihat Om Ternyata Sudah Kurus Kering Bahkan Istrinya Berkata Sudah keluar Rumah Sakit Kok Enggak Ada Hasilnya Bahkan Semakin Parah Dan Semakin Parah Waktu Saya Lihat Dan Saya Mulai Ngobrol Dengan Om Teman Saya Ini Kemudian Saya Mendoakan Ketika Saya Mulai Mendoakan Dia Tiba Tiba Dia Seperti Mau Manggil Manggil Gini Maksudnya Mendekat Ada Sesuatu Yang Dia Ingin Ucapkan Akhirnya Setelah Saya Selesai Berkata Amin Saya Dekati Dia Dan Dia Berkata Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Bohongi Istri Saya Bohongi Anak Saya Tolong Doakan Saya Ternyata Bapak Ibu Sekalian Selama Bertahun Tahun Dia Menyembunyikan Sebuah Sesuatu Yang Menyakitkan Hati Keluarganya Bahkan Bukan Hanya Keluarganya Tapi Tuhan Dia Jatuh Terhadap Perselingkuhan Dan Dengan Rapi Dia Sembunyikan Bahkan Bertahun Tahun Anak Kandungnya Dari Istri Sahnya Pun Tidak Tau Kemudian Dia Berkata Tolong Sampaikan Pesanku Kayak Orang Udah Mau Meninggal Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Udah Dengar Kayak Begitu Harus Kalau Enggak Bahaya Ini Bapak Ibu Sekalian Jadi Kemudian Dia Berkatakan Tolong Sampaikan Permintaan Maafku Kepada Ibu Dia Sebutkan Namanya Dan Dia Memberitahu Alamatnya Akhirnya Saya Kesana Bapak Ibu Sekalian Saya Kesana Dan Waktu Saya Sampai Kesana Saya Ketok Pintu Rumahnya Tiba-tiba Dibuka Oleh Seorang Wanita Muda Dan Ternyata Saya Kaget Itu Ternyata Anak Dari Hasil Persilingkuannya Yang Selama Bertahun Tahun Dia Sembunyikan Kemudian Saya Bilang Mama Keluarga Disini Ada Orang Tua Nama Tersebut Ibu Oh Iya Mama Saya Akhirnya Saya Mulai Bicara Tidak Langsung Kepada Poinnya Tapi Saya Minta Hikmat Tuhan Bagaimana Saya Bisa Menyampaikan Ini Saya Minta Tuhan Biar Tuhan Bekerja Waktu Saya Ngobrol Begitu Hangatnya Adam Ayem Tiba-tiba Satu Detik Satu Masa Saya Nyebut Nama Om Tersebut Bapak Tersebut Atmosfer Rumah Itu Berubah Dari Adam Ayem Menjadi Puanas Istrinya Marah Bukan Istrinya Selingkuhannya Ini Marah Dia Lampiaskan Kemarahannya Jangan Sebut-sebut Seperti ada Lagu Jangan Sebut-sebut Namanya Lagu Betaria Sonata Lupa Saya Dalam Kondisi Tersebut Waktu Saya Dengar Saya Juga Takut Saudara Bapak Sekalian Kemudian Anak Ini Anak Ini Menasaran Sudah Dewasa Bapak Sekalian Kemudian Bapak Mamanya Berkata Dia Papamu Maksudnya Bukan Saya Dia Papamu Maksudnya Bapak Yang saya Ucapkan Yang saya Sampaikan Itu Akhirnya Saya meminta Boleh gak Saya antar Anak Ibu Untuk Bertemu Dengan Ayahnya Ayah kandungnya Akhirnya Gak keberatan Istrinya gak ikut Anaknya yang ikut Saya antar Kesana Sampai Kesana Suasananya Kaget Istri sah Dari om tersebut Kaget Anaknya juga Kaget Siapa yang datang Akhirnya Saya Diizinkan Tuhan Untuk Menceritakan Di tengah Keluarga Itu Sesuatu Yang sulit Untuk Menceritakan Tapi Mau tidak Mau disampaikan Sesuatu Menurut saya Enggak mudah Untuk disampaikan Tapi demi Kebaikan Dan saya Selalu berpegang Bahwa Tuhan Bekerja Saya selalu Percaya Bahwa Tuhan Mampu Melakukan Caranya Yang ajaib Dan yang terjadi Waktu saya Ceritakan Tiba-tiba Bapak Omnya Tersebut Menangis Ayahnya Menangis Dia memeluk Ayahnya Dan berkata Maafkan aku Istrinya juga Kaget Tapi istrinya Ikut juga Meneteskan Air mata Saya rasa Saya pikir Istrinya akan marah Dan meledak-ledak Di dalam benak saya Pikiran saya Istrinya pasti akan Lempar saya Atau gaya gimana Gak tahu Tetapi ketika Saya ceritakan Hadirat Tuhan Ada di dalam rumah tersebut Dan Tuhan Memulihkan Dengan ajaib Tuhan Mampu Bahkan Dia turun Dengan kesederhanaannya Tidak ada Sesuatu yang sulit Bagi Tuhan Bapak Ibu Serah sekalian Keruhutan Benang Apapun Yang kau alami Masalah Apapun Yang kau lihat Seolah-olah Itu gak ada harapan Tapi Tuhan Rela kok Bahkan Dia rela Dipersalahkan Demi kesalahan kita Dia rela Dipersalahkan Demi karena Pemberontakan kita Ganjaran Semuanya Dilimpahkan Kepada dia Bahkan oleh Bilur-bilurnya Kita jadi Sembu Inilah kasih Tuhan Yang ajaib Immanuel Yang ajaib Immanuel Yang sejati Tuhan Mampu Melakukan Perkara yang ajaib Yang menurut Bapak Ibu Sekalian Itu gak mungkin Tapi bagi Tuhan Tidak ada Yang tidak mungkin Tuhan Sanggup Asalkan yang pertama Bapak Ibu Sekalian Hiduplah dalam Pertobatanmu Hiduplah dalam Pertobatanmu Pelan-pelan Datang kepada Tuhan Mungkin gak mudah Mengaku seperti tadi Gak gampang Bapak Ibu Sekalian Tapi saya percaya Ketika Tuhan Menyuruh Tuhan Memerintahkan Pasti Sesuatu yang luar biasa Akan terjadi Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian Tanda apa sih Yang dapat kita tunjukkan Untuk menanti Sang Immanuel Itu hadir Lukas 2 Ayat 11 Sampai 12 Hari ini telah Akhir bagimu Juru Selamat Yaitu Yesus Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah Tandanya Bagimu Inilah Tandanya Bagimu Kamu akan Menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan lampin Dan terbaring Dalam palungan Dibungkus dengan lampin Dan terbaring Dalam palungan Tanda yang kedua Yaitu Dibungkus dengan lampin Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian Kain lampin Adalah kain Yang mungkin gak utuh lagi Kadang kain itu Dipakai ketika Domba Domba petina Melahirkan Kadangkala dipakai Gembala-gembala Domba untuk Menarik Dan memakai kain tersebut Dan meletakkan Domba-domba tersebut Di dalam kain-kain Lampin tersebut Tapi justru Kain lampin Yang gak berguna itu Dipakai Tuhan Untuk Membungkus Bayi Yesus Membungkus Bayi Yesus Kalau Orang Jawa bilang Bedong Bayi Yesus Di Bedong Kenapa? Lihat Allah kita yang Mau kuasa Allah kita yang hebat Relah dirinya Di Bedong Relah dirinya Dibatasi Tuhan itu Allah yang berdaulat Allah yang luar biasa Allah yang Kesempurnaannya Hebat Tapi justru Dia izinkan dirinya Dibatasi Di Bedong tadi Bapak-Ibu sekalian Dengan kain yang Sederhana itu Dia izinkan dirinya Dibedong oleh kain tersebut Yang sepertinya Enggak ada gunanya Kain tersebut Kuasa Tuhan Dibatasi Otoritasnya Dibatasi Kedaulatannya Dibatasi Bahkan di dalam Filipi berkata Ia mengosongkan dirinya Mengambil rupa Menjadi hamba Seperti manusia Mati Sampai setia Mati di kayu salib Ini yang dilakukan Tuhan Dia batasi Kenapa dia batasi Bahkan Alkitab Mencatat beberapa Kata-kata Tuhan Yesus Kadang-kadang dia berkata Hatiku sangat sedih Seperti mau mati Rasanya Emang Tuhan bisa mati Enggak kan Ayo jangan pergi-pergi Jauh daripada aku Aku haus Itu perkataan-perkataan Tuhan yang manusiawi Tapi kenapa Karena dia tahu Keberadaan kita Dia mau hidup Dan tinggal dalam Kesepian kita Dia mau hadir Dalam penderitaan kita Dia mau ada Dalam kesusahan kita Dia mau ada Dalam air mata kita Dia mau ada Dalam semua Sesuatu yang mungkin Hari ini kita lihat Tuhan Kok begini Kok begitu Ada dua macam Waktu yang harus kita tahu Ada masa kairosnya Waktu kairos Dan waktu kronos Kalau waktu kairos Itu waktu Kesempurnaan Tuhan Dia berdaulat Begitu Sempurnanya Tapi kita tinggal Di waktu kronos Hari ini Bapak Ibu Suralian Bahkan Rasul Paulus Pernah mengatakan Waktu ini adalah Waktu yang jahat Kita tinggal Di waktu ciptaan Kita tinggal Di waktu Dimana Dunia ini dipenuhi Dengan dosa Kejatuhan Kegagalan Tuhan itu rela Dari kairosnya Dia kesempurnaan Dia turun ke dunia Menjadi sama Seperti kita Supaya dia merasakan Apa yang kita rasakan Dia bisa Dia bisa merasakan Apa yang kita rasakan Semua penderitaan Kita dia tahu Dia paham Oleh karena itu Dia datang di dunia Menjadi sama Seperti kita Supaya dia berkata Kamu tidak pernah sendiri Kamu tidak berjalan sendiri Tuhan menyertaimu Itu yang dilakukan Tuhan Enggak ada kasih Yang lebih besar Seperti ini Bapak-Ibu sekalian Kalau Anda merenungkan Sesungguhnya Immanuel itu Enggak ada kasih Yang lebih hebat Lebih dasyat Seperti kasih Yesus Hidup kita Sebagai anak Tuhan Juga harus ada Dalam batasan-batasan Tuhan Jadi poin yang kedua adalah Ijinkan hidupmu Tinggal dalam batasan Yang Tuhan mau Kenapa Ketika hidup kita Ada dalam batasan Maka hidup kita Akan berdampak Ketika Yesus Ada dalam batasan Seharusnya dia punya kuasa Tapi dia tahan Seharusnya dia punya Otoritas Tapi dia mengosongkan dirinya Kalau dia tidak Lakukan seperti itu Karya penyelamatan Mungkin tidak akan terjadi Tapi justru dia lakukan Itu punya tujuan Di kayu salib Supaya setiap dosa kita Diampuni Supaya pelanggaran kita Diampuni Kita menerima keselamatan Kekal Pertanyaannya Apa yang Anda respon Hari ini Ketika Sang Immanuel datang Hidup kita sebagai Tuhan Tuhan juga harus ada Dalam batasan-batasan Yang Tuhan mau Amara kita Perlu dibatasi Bapak Ibu sekalian Kekecewaan kita Kadang kita juga harus Bisa batasi Bapak Ibu sekalian Dendam kita Ada kesempatan Untuk Kadang-kadang harus Dibungkus Dengan kain lampin Ada kesempatan Untuk membalas Dendam mungkin Orang yang Mungkin melukis saudara Tuhan berkata Batasi Itu Bungkus Dengan lampin Yang sederhana Suatu waktu Saya mendengar Sebuah kesaksian Ada seorang ibu Yang begitu Menderita Kenapa menderita Suami sudah Enggak kerja Suka pukul Istrinya juga Ringan tangan Ringan tangan Bukan karena Suka bantu Istrinya Tapi Kadang pagi-pagi Marahnya Enggak terkendali Hadirat orang marah Terasa Bapak Ibu sekalian Jadi waktu dia lihat Suaminya ini Pagi-pagi Kok mengasah Goloknya Istrinya tanya Mau apa Pak Mau sahabat kamu Diperlakukan Dengan begitu kasar Udah enggak kerja Malas Kasarnya Minta ampun Tapi suatu ketika Sang istri Tersebut Ada satu Kerinduan di hatinya Supaya Suaminya Bisa diajak Ke gereja Pagi-pagi Jam tiga Subuh Istrinya sudah bangun Diaman Manasih air Anget Mandi Dia berdandan Secantik mungkin Dan maaf Bapak Ibu sekalian Dia pakai baju Seseksi mungkin Dia datang Kepada suaminya Waktu dia datang Kepada suaminya Dia kecup Pipinya Bahkan maaf Bapak Ibu sekalian Dia layani suaminya Dengan segenap hati Bahkan mungkin Dia merasa Dia sudah menjadi Pelacur Pada suaminya Dia lakukan Dengan segenap hatinya Setelah dia lakukan itu Dia punya niat Untuk berkata Pak Temani aku Sama anak-anak Ke gereja Waktu dia lakukan Dia selesai Mengerjakan bagiannya Ketika dia ngomong Suaminya jawab Gak jawab Apa-apa Bapak Ibu sekalian Tidur Ngorok lagi Istrinya berangkat Ke gereja sendiri Dengan anak-anaknya Berulang kali Dia lakukan Dia lakukan Dia lakukan Dia bangun jam 3 Setiap hari minggu Ke gereja Tapi gak pernah Di respon Suaminya Tapi suatu ketika Suaminya berkata Oke Aku mau temani Waktu Di gereja Bapak Ibu sekalian Suaminya dengar kotbah Waktu Hambat Tuhan Menyampaikan satu Firman Suaminya itu Tertemplak hatinya Dia bertobat Waktu itu Bahkan Tidak henti-hentinya Dia menangis Bahkan ketika Maju dalam kesaksian Suaminya berkata Ini orang yang Paling berjasa Dalam hidupku Dia tunjuk istrinya Orang yang Paling berjasa Paling berjasa Bahkan Dia lakukan Dia lakukan Apapun cara Untuk supaya Aku bisa datang Ke gereja Dan mendengarkan Firman Tuhan Dan bertobat Bahkan mungkin Mungkin bagi dia Dia itu udah jadi Pelacur Buat saya Tapi dia lakukan ini Suaminya dipulihkan Bapak-Ibu sekalian Ketika Ibu istri tersebut Tinggal dalam Batasan Tuhan Seharusnya ada Kesempatan dia Untuk meninggalkan Suaminya Ada kesempatan Bagi dia Untuk lari Dari rumah Tapi dia Nggak lakukan Itu yang dia lakukan Datang di hadapan Tuhan Dia mengizinkan Tekanan itu Masalah itu Nggak mudah Bapak-Ibu sekalian Nggak semua orang bisa Hadapi mungkin Tapi dia tinggal Dan hidup Dalam batasan Yang Tuhan mau Sehingga yang terjadi Tuhan pulihkan Keluarganya Inilah Kadang Pemeliharaan Tuhan Dalam hidup kita Kadang hal-hal Yang nggak masuk akal Bapak-Ibu sekalian Diluar dari pikiran kita Tapi dia mampu Emang Tuhan Bisa menyertai kami Lihat Keluargaku seperti ini Mana penyertaan Tuhan Masalah aku Nggak henti-henti Cara Tuhan itu Ajaib Bapak-Ibu sekalian Kita nggak bisa Membandingkan masalah kita Dengan masalah orang lain Pergumulan kita Dengan pergumulan orang lain Ada Sesuatu yang berbeda-beda Kita perlu Mencarinya di hadirat Tuhan Dan berkata Tuhan Singkapkan semua Tuhan Dan aku mau hidup Dalam batasan yang Tuhan mau Ketika Yesus Diizinkan di bedong Dengan kain Yang mungkin sederhana itu Justru di sana Tuhan ingin menunjukkan Bahwa dia ingin tinggal Dalam hidup kita Dia ingin tinggal Dalam keterbatasan Saudara Dia ingin tinggal Dalam kehidupan Saya dan Saudara Kesusahan kita Kesusahan kita Kelemahan kita Dia ingin barangi Kita menyelesaikan itu Bersama dengan dia Dia nggak pernah Biarkan dia Kita sendirian Bahkan roh kudus Menyertai kita Ijinkan Ijinkan Tuhan Membatasi kehidupanmu Dan berikan hidupmu Tinggal dalam batasan-batasan Yang Tuhan mau Dan yang terakhir Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Yesus Kristus Tuhan Di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai Seorang bayi Dibungkus dengan lampin Dan terbaring Dalam palungan Tanda yang ketiga Yang seharusnya kita tunjukkan Kepada Tuhan Adalah hidup Seperti bayi Yesus Yang diletakkan dalam palungan Apa itu palungan Bapak-Ibu sekalian Palungan berbicara Kalau kita lihat Palungan itu ternyata Tempat makanan Ternak Hewan Kambing Dombak Ledai Kuda Kalau ketemu dengan palungan Mereka dipuaskan Kenyang Dengan makanan Kehadiran hidup kita Apakah membawa buah Buat orang lain Waktu kita ada Di tengah-tengah keluarga kita Apakah kita berdampak Buat istri kita Apakah kita berdampak Buat suami kita Atau kita berdampak Juga buat anak kita Itu yang Tuhan mau Ketika Yesus Mengizinkan dirinya Dicicipi Dirasakan semua orang Maka yang terjadi adalah Berkat dampak yang Luar biasa yang terjadi Palungan mungkin Tidak mahal Kamu mungkin Bukan siapa-siapa Kita mungkin Bukan siapa-siapa Anda mungkin Bukan siapa-siapa Saudara mungkin Bukan siapa-siapa Karena mungkin diremehkan Tapi tinggal Di dalam Seperti palungan tersebut Bapak-Ibu sekalian Jadilah terang Di tengah kegelapan Berbeda Tidak apa-apa Tapi ketika kita Mengizinkan diri kita Dilihat Dicicipi oleh orang lain Maka sesungguhnya Hidup kita akan berdampak Bahkan orang-orang Di sekitar kita Akan memuliakan Nama Tuhan Ini tiga tanda Yang kita bisa tunjukkan Kepada Tuhan hari ini Ketika kita menyambut Kehadiran Sang Emmanuel Yang sebentar lagi Kita akan Rayakan bersama-sama Yaitu aplikasi Apa yang bisa kita kerjakan Yang kita bisa lakukan Hiduplah dalam Pertobatan Setiap hari Bapak-Ibu sekalian Itu yang diinginkan Tuhan Yang kedua Ijinkan dirimu Untuk Tinggal dalam Batasan-batasan Yang Tuhan mau Dan jadilah Seperti palungan Biar dirasakan Dicicipi orang Mungkin sederhana Gak mahal Gak tampak hebat Tapi ketika Anda Lahir Orang berkata Aku ingin Ikut Tuhanmu Ketika Anda Akhir Yang sakit Disembuhkan Ketika Anda datang Yang lemah Dikuatkan Ketika Kehadiran Dimanapun Anda berada Disitu terjadi Pemulihan Disitu terjadi Pelimpahan Disitu terjadi Berkat-berkat Tuhan Apa yang kita bisa tunjukkan Untuk menyambut Kehadiran Tuhan hari ini Mari sama-sama Kita renungkan Di hadapan Tuhan Saat ini Bapak-Ibu sekalian Mari kita berdoa Kita datang Di hadirat Tuhan Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian